Oke, what's up guys, balik lagi dari Nova disini di channel Donyantuy. Oke, jadi kali ini kita mau coba mereview ya, mereview daripada Logitech G29 ya, yang ada di depan saya ini ya, jadi nanti kita akan coba review gimana sih barang ini gitu kan, apakah bagus, apakah worth it di tahun 2022 ini kan, apakah harganya masih mahal? Nah, mari kita bersama-sama jadi ya, kemana-mana tetap di channel Donyantuy. Oke guys, jadi sekarang kita sudah ada di depan alatnya ya, Logitech ya, daripada Logitech G29 ya, ini saya menggunakan HP 1 ya, dan disini ada, kalian bisa lihat, jadi dari pertama itu, kita mau review yang dalam banget ini ya, dari pertama itu disini ada kulit ya, kulit, lapisan kulit daripada setirnya ini ada di lapisan kulit, jadi memang feelnya bener-bener terasa seperti ya, seperti mobil sungguhan gitu, seperti mobil sungguhan, dan dibawahnya sini, kita langsung saja disini ada tombol segitiga bulan, X kota, nah disini ada arah d-pad ya, d-pad ini namanya d-pad ya guys ya, d-pad atas bawah ya, jadi dibawah sini ada logo Playstation ya, karena brand ini digunakan juga untuk konsol Playstation, jadi dia digunakan untuk Playstation juga gitu kan, nah, tetapi asal kalian tahu ya, jadi kan banyak yang mungkin berpikir bahwa, eh itu bisa ditekan gak bang, jadi ini gak bisa ditekan, ini hanya cuma logo gitu saja, jadi kan takutnya kayak mobil gitu ya, package-nya kalian kan seperti mobil bisa ditekan, ini enggak, ini gak bisa ditekan, cuma logo aja, dan disini tuh ada L2 dengan L3, disini ada R2 dengan R3, ya jadi kalau di Playstation ada tombol itu, kemudian di bagian bawah sini tuh ada puteran ya, ini untuk nge-adjust pada saat kalian bermain racing ya, untuk ngatur, kecepatan, band, apalah semuanya lah, ya kecepatan, band, shifter, dan lain sebagainya, kalian bisa atur luar sini, disini ada tombol plus, ada tombol minus ya, fungsinya untuk apa mungkin bisa dipakai untuk volume ya, disini ada share option dan Playstation, jadi disini juga kalau misalnya dicolokkan di Playstation, controlling-nya untuk screenshot, capture video lebih mudah, tekan option juga lebih mudah, dan kembali ke menu utama juga, jauh lebih mudah, nah di bagian belakang sini ada pedal shifting ya, ini kalau kalian tekan akan bunyi seperti itu, ya, disini ada dua, ada kiri, ada kanan, dan yang kiri untuk shift down, dan kanan untuk shift up, ya, jadi kalau kita naik mobil yang tipenya sport ya, tidak usah menggunakan shifter yang disebelah kiri, nah disini juga saya mau beli sebuah shifter ya, untuk shifter-nya ini kita beli dengan terpisah ya, sebenarnya tidak dengan seperti ini, kecuali kalau kalian membeli bundle ya, kalian bisa langsung dapat, tapi kalau tidak beli bundle, kalian harus beli terpisah, nah disini harganya juga cukup terjangkau guys, nah disini kita bisa melihat ya, ke depan satu ya, gigi satu, ke belakang sini gigi dua, di tengah gigi free, gigi tiga, gigi empat, gigi lima, dan gigi double, untuk R-nya gimana Pak? Untuk mundur ya, jadi kalau untuk mundur dia spesial, jadi sedikit ditekan ya, kemudian ke belakang, itu adalah gigi R atau mundur, oke, dan di itu kembali ke netral lagi, oke guys, jadi kita sekarang sudah ada di pedalnya ya, di bawah, nah jadi di bawah sini itu cukup ringan ya, untuk pedal gas ya, ini ringan banget, linear banget, dan disini tuh untuk pedal rem, dia tuh cukup berat ya, berat, kalian nanti bisa merasakan feel-nya, nah disini tuh komplek itu, gak berat, tapi gak ringan juga, jadi kayak lumayan gitu, nah untuk membedakan pedalnya, jadi ada feel-feel tersendiri dalam penggunaan pedal ya guys, oke jadi gak perlu lama-lama lagi, jadi kita akan langsung menggunakan Logitech G29-nya ini di game-game simulator ya, kalian pasti penasaran ya, oke kita langsung ke gamenya, oke guys, jadi sekarang kita sudah ada di dalam gameplay ya, ETS Simulator 2 ya, jadi ini game-game yang lagi ngetrend ya, lagi ngetrend di Facebook-Facebook ya, saya juga main ya, kalau kalian pergi ke Facebook, pergi aja ke channel Donyantu ya, jadi saya juga main ini di Facebook, nah, sekarang kita akan langsung coba, menggunakan wheel-nya ini, apakah berfungsi dengan baik ya, jadi ini saya coba putar ke kanan ya, wheel-nya, kalian bisa lihat di layar ini game-nya ya, tuh bar-nya putar juga, tapi ini sangat berat banget ya, cukup berat ya, gak berat banget sih, cukup berat, dan ini gak bisa berat lagi gitu, gak bisa ke center lagi, karena apa? karena mesinnya belum nyala, kenapa saya mencobanya di game ini, karena memang game ini betul-betul cukup realistis ya, menurut saya, daripada game-game yang kayak Forza Horizon gitu tuh, menurut saya, tidak sebegitu realistis daripada game ini, oke, jadi kita coba nyalakan mesinnya aja dulu, jadi kalau nyalakan mesin game, kita cukup mengandalkan pedal gas-nya ya, kalian bisa lihat di kamera, untuk kaki ya, kamera kini gitu, kalian bisa melihat, jadi ini kalau kita gas, kita lihat seperti ini, kemudian pada saat benar-benar jalan seperti ini, kaki ini jauh lebih ringan, ya, digerakan jauh lebih ringan, ya, kalau kalian bisa lihat, pergerakan di kamera, ya, nah, sekarang kita akan coba berjalan ya guys ya, kita akan coba berjalan, jadi pertama, kalian harus menekan komplik, ya, karena kalau kalian menekan komplik, pada saat kalian mengarahkan skiturnya ke depan, ya, itu tidak bakalan ada pergerakan, jadi nanti saya akan menekan, nah, ini kita akan coba arahkan, tekan komplik dulu, tekan komplik, nah, ini komplik sudah saya tekan, kemudian, ee, sepertinya saya masukkan, sepertinya kita sudah masuk ke depan, nah, ini untuk melepasnya juga, harus sama seperti mobil sebenarnya, harus dibangkan antara gas dan kompliknya, kalau misalnya disibakan, nah, mobil bakalan mati lagi, ya, mobil akan mati lagi, nah, jadi kita kasih daya terlalu dulu, kita masukkan satu, nah, kita coba gas, nah, seperti itu ya, jadi jalannya seperti itu aja guys, jadi kita langsung belok, oke, nah, ini bisa kembali ke, kembali, nah, ini untuk rep ya, kita tekan, jadi kurang lebih seperti itu ya, untuk, nah, kita mau coba, di luar ya, di luar ke sana, coba, nah, gunung dulu ya, coba, kemudian ini kita tekan sedikit-sedikitnya, selamat menikmati, Jadi kalian gak perlu tahu sih sebenarnya Itu Kita kasih Kita kasih Ya untuk konsular ini bakal disesuaikan lagi Disesuaikan lagi karena Pemilakan kita ini bisa digunakan di Bukan aja air-air semua aja Tapi kalian bisa bikin konsular di sebuah atau sebuah terlalu lain Seperti di Desmond Ya kalau di PS4 ada di Desmond Oke guys jadi bagaimana menurut kalian Apakah worth it ya dengan harga kisaran 4 jutaan Kalau kalian sudah dapet shifternya juga Kalian sudah dapet Daripada steering wheelnya juga Tapi kalau kalian cuma beli steering wheelnya Ya 3 juta sekian-sekian lah Jadi kalian bisa lihat di Warner Shop Menurut saya sangat worth it ya Dengan harga segitu kalian sudah mendapatkan Satu set steering wheel ini Kalian bisa bermain mobil-mobil lain dirumah Dengan feel yang lebih nyata Lebih menyatu Dengan game ya Kalian dengan game Jadi jujur saja Saya sudah lama banget sebenarnya pengen Hal ini cuma baru kesampaian sekarang Nah disini saya sekarang sudah memiliki Dan memang bener-bener saya rasakan feel dalam membudinya Jadi terima kasih buat kalian yang sudah nonton Dari awal video ini Hingga habisnya video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jika video ini bermanfaat buat kalian Terima kasih Saya Ado Doka Sampai jumpa See ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati